Terus menelusuri hutan sampai kita dapatkan bambu hitam Apa yang ini? Ini ada ya Kak Iman? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman pohon bambu hitam yang terlihat dalam video ini oleh masyarakat kabupaten pandenglang biasa disebut bambu gula atau bambu tamian dan memang keunikannya bambu ini terlihat tidak terlalu hitam tidak seperti beberapa varian bambu hitam yang memang memiliki warna pekat ada yang mengatakan bahwasannya pohon bambu hitam ini demikian adanya ada juga yang mengatakan pohon bambu hitam ini tidak lagi murni sebagai pohon bambu hitam kan tetapi telah terpengaruh oleh pohon bambu lainnya sehingga warnanya tidak lagi hitam pekat nah jadi teman-teman ini juga bambu hitam kita bisa lihat memang tidak sehitam atau hitam pekat seperti yang mungkin kebanyakan orang ketahui tetapi ini juga jenis bambu hitam yang ada di pandenglang memang ada beberapa varian tentunya yang memang berbeda-beda ketika mulai dari warna kemudian ukuran atau diameter bulatnya itu berbeda-beda kalaupun sama-sama bambu hitam oke teman-teman kita akan melanjutkan petualan ke desa selanjutnya yang informasinya disana ada pohon bambu hitam kan tetapi karena sekarang kita berada di hutan maka kendaraan kita juga lumayan sulit untuk bisa ke jalan raya nah jika sekarang kita berada di desa Tenjolahang maka target kita selanjutnya yaitu ke desa Salapraya bersama seorang ibu yang memiliki rumpun pohon bambu hitam beruntungnya lokasi rumpun pohon bambu hitam ini tidak jauh dari rumah ibu yang baik hati ini dan kita pun langsung diantar ke rumpun juga sesekali mbak ini kali itu padahal mbak tadi teak ini itu gey selamat menikmati setelah kita berada tepat di bawah rumpun pohon bambu hitam ini kita langsung mendekat untuk melihat bagaimana kondisi pohon bambu hitam di lokasi ini ya mungkin teman-teman juga bisa melihat bagaimana kondisi pohon bambu hitam yang kita lihat saat ini ternyata tidak jauh berbeda dengan pohon bambu hitam yang kita lihat di lokasi sebelumnya di belakang kita juga rumpun bambu hitam nih ini berada di desa Salapraya ya kecamatan Cikdal nah kita melihat rumpun bambu hitam milik Mbok Masya Allah saudara itu itu rumpun itu itu saja tapi kalau tidak itu itu saja itu saja Alhamdulillahirrahmanirrahim nah ianya ya kan itu saja itu saja ya teman-teman jadi setelah kita lihat dua lokasi rumpun pohon bambu hitam memang tipikalnya tidak jauh berbeda baik dari segi warna ukuran ataupun panjang dari pohon bambu hitam oh iya sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwasannya warga Pandeglang menyebutnya bambu gula atau awitamiang jadi mungkin ini varian yang berbeda dari bambu hitam yang memiliki warna pekat ya terima kasih teman-teman telah mengikuti video ini semoga bermanfaat salam salam petualang sosial sekian sekian dulu teman-teman video tentang hunting pohon bambu hitam mungkin next kita akan juga berpetualang ke desa-desa lainnya mungkin masih tentang bambu ataupun tentang hal lainnya yang unik dan tentu informatif tetap dukung channel ini agar terus berkembang salam peduli salam berbagi salam sang petualang sosial terima kasih